5 tema penting tentang ibadah dari perjanjian lama. Pertama, ibadah adalah inisiatif Allah. Paling terlihat jelas ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari penjajian Mesir. Tujuannya agar mereka bisa beribadah kepadanya. Kedua, kekudusan Allah. Kekudusan di sini bisa dikontraskan dengan dosa manusia. Tetapi juga kekudusan dapat dimaknai bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang sejati dibandingkan berhala-berhala lainnya. Ketiga, kasih setia Allah atas umatnya. Ini berbeda dari asumsi umum yang mengatakan Allah dalam perjanjian lama itu kejam. Sesungguhnya, Allah dalam perjanjian lama sangat memelihara ikatan kasih dengan umatnya yang sering berlaku tidak setia kepadanya. Keempat, ibadah membutuhkan pengorbanan karena keberdosaan manusia. Seluruh sistem pengorbanan hewan di baik suci memperlihatkan tema ini. Kelak, tema ini digenapi secara sempurna oleh Tuhan Yesus yang menjadi kurban satu kali untuk selamanya demi penebusan kita. Kelima, ibadah merupakan pusat kehidupan umat Allah. Misalnya, pada masa pasca pembuangan, kehidupan bangsa Israel dipulihkan Allah dengan cara mereka harus membangun terlebih dahulu baik suci dan menjalankan kembali ibadah kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.